hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas pro edisi kali ini gua pengen ngebahas seputar new honda edv 160 akhirnya dirilis oleh Astra Honda Motor nih jadi di penghujung tahun 2023 AHM sepertinya terus menggelontorkan produk baru nih yaitu new honda edv 160 ini ada beberapa perubahan bro nanti kita akan bahas apa aja perubahannya apakah dari sektor mesin bodi atau dan yang lainnya kita bahas semuanya disini Oke so let's get started jadi di penghujung tahun 2023 AHM sepertinya terus menggelontorkan produk barunya nih kali ini ada honda edv 160 versi 2024 yang hadir dengan 8 pilihan warna yang baru nih yang dua diantaranya adalah warna baru yang semakin memperkuat kesan tangguh nih dan juga kesan adventurnya nah yang menariknya ada beberapa perubahan ada beberapa yang berubah dan berbeda pada sosok skutik bergaya adventure ini tapi dengan harga yang naiknya tidak terlalu signifikan jadi ada kenaikan harga nih Bro daripada versi yang sebelumnya tapi masih dibawa angka 40 jutaan nah kira-kira apa aja nih Bang perubahannya di new Honda edv 160 2024 nah edv 160 terbaru juga memiliki beragam keunggulan nih fitur yang bahkan diantaranya tidak dimiliki pesaingnya tapi memang di Indonesia sendiri nih ya motor bergaya adventure ini memang enggak atau belum banyak lawannya karena Honda edv 160 itu bergaya adventure gitu lah ya jadi itu dia belum ada lawannya di versi 160 dengan bergaya adventure Yamaha tuh belum menggelontorkan X-Rad versi 155 karena X-Rad kan bergaya adventure Bro ya kan nah kira-kira nih apa aja fitur keunggulannya nih yang pertama adalah digital panel meter dengan layar yang besar dan berkesan tangguh nih nah pengendara skutik premium ini bisa mendapatkan informasi putaran mesin atau takometer nih atau RPM meter nih dan juga trip duration atau elapsed time gitulah tombol pengaturan pun terpisah terletak diantara handlebar dan juga panel meter informasi lain yang didapat lain ya seperti indikator aki indikator suhu konsumsi bahan bakar rata-rata atau average konsumsi bahan bakar instan juga ada indikator penggantian oli mesin jam trip A dan juga trip B yang kedua pada sisi keamanannya nih pada sisi keamanannya nih fitur unggulannya new Honda edv 160 telah ditunjang dengan Smart Key System atau keyless tapi ini yang sudah ada alarmnya bro ingat ini sudah ada alarmnya keylessnya nih di Yamaha itu belum ada jadi semakin membuat safety untuk pengendaranya lah ya jadi kalau mau ditinggal-tinggal tuh ya lebih enak kalau ada yang mau nyolong kan dia juga bunyi tuh alarmnya ini keren banget sih ada alarmnya semoga Yamaha juga mengikuti nih yang ada alarmnya keylessnya jadi lebih safety gitu nah sementara dalam sisi kenyamanan nih ya telah dilengkapi dengan USB charger pada konsol box dengan daya maksimal 5 volt 2,1 ampere nah lalu fitur unggulan yang lainnya skutik ini punya fitur alamogeni yaitu ESS atau emergency stop sinyal apaan tuh bang nah jadi gini tetap menjadi andalan ya dimana secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard saat melakukan pengereman mendadak nih kalau teman-teman melakukan pengereman mendadak tuh apa ya hazardnya tuh akan nyala secara otomatis kalau kita mendadak jadi yang di belakang tuh tahu bahwa kita tuh lagi mengalami rem mendadak kurang lebih seperti itu ini fitur alamogeni ini keren juga sih lalu ada ACG starter melengkapi kemampuannya agar tetap halus saat mesin dinyalakan fitur ini bergandengan dengan ESS atau idling stop system khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas aja lalu berbekal dengan fitur anti lock braking system atau ABS dan juga ada combi brake system dan juga ada yang CBS ada yang ABS jadi ada dua tipe nih kalau untuk yang pengeremannya memang kalau teman-teman punya uang yang ambilnya ABS kalau yang enggak punya agak agak mau irit lah ya ambilnya CBS aja tapi kalau gua saran gua sih ngambil CBS aja karena fitur ABS ini di Indonesia kayaknya kurang bermanfaat kalau menurut gua pribadi ya mungkin teman-teman berbeda karena perawatnya tuh lebih lebih apa ya lebih susah dan juga kalau andai kata ada trouble itu lebih mahal bro kalau untuk fitur ABS jadi teman-teman kalau saran gua sih mendingan ambilnya yang CBS aja nah kira-kira perbedaannya apa lagi bang nah sebenarnya nih ya yang berbeda antara edificer 160 yang baru dengan versi sebelumnya adalah pada jaminan garansi rangka nih bro karena ini hingga lima tahun tanpa batas jarak tempuh kilometer jadi teman-teman misalkan pengguna ojol nih ya walaupun motornya tuh udah kilometer itu udah tinggi banget gitu kan udah udah banyak gitu kan tapi kalau belum lima tahun ini rangkanya masih bergaransi ini keren juga sih karena ya teman-teman tahu sendiri lah ya karena kemarin-kemarin sempat viral bahwa rangka Honda tuh gampang patah gampang kropos nah ini sudah dapat garansi lima tahun untuk menepis semua itu biar teman-teman lebih nyaman menggunakan Honda segala macam jadi ada rangkanya garansinya lima tahun kalaupun kenapa-napa bisa diganti yang baru kurang lebihnya sih seperti itu nah garansi komponen injeksi atau PGMF ini ya ini juga garansinya lima tahun atau 60.000 kilometer untuk injeksinya nah untuk garansi mesin selama tiga tahun atau 36.000 kilometer lalu untuk kelistrikan dan komponen rangka selama satu tahun nih bro atau 12.000 kilometer untuk kelistrikannya tetap satu tahun nah keuntungan bagi pemilik edisi 160 yang baru karena edisi 160 yang lama tuh sepertinya enggak selama itu karena memang ini ada peningkatan untuk garansinya jadi teman-teman tuh lebih nyaman saat memakai produk Honda terutama di edisi 160 ini mantap jiwa lah ya Nah mungkin up untuk warna aja nih yang berubah daripada versi sebelumnya nih dimana untuk versi 2024 AHM menambahkan dua varian warna untuk melengkapi enam pilihan warna yang sudah ada nih dari versi sebelumnya yang pertama nih ya yang terbaru warnanya dua warna tersebut adalah warna coklat doff bernuansa padang pasir teman-teman bisa lihat lah ya gambarnya gue juga bingung sih ini coklatnya coklat apa ya warnanya agak aneh gimana gitu cuman lumayan keren juga sih jadi aura coklat doff bernuansa padang pasir dan yang satunya lagi ada warna abu-abu abu-abunya juga agak abu-abu kalem gitu sih ini keren mantap lah nah sama seperti tadi sebelumnya nih ya Honda edisi 160 versi 2024 dijual dalam dua tipe nih Bro diantaranya tipe anti-lock breaking system atau tipe ABS nih yang pertama yang satu lagi adalah tipe CBS atau combi break system tentunya selain warna dan harga fitur di kedua tipe tersebut berbeda untuk lebih detailnya kita lihat seperti ini Bro nah pertama kita bahas bah harganya Bang tadi kan ada kenaikan harganya ini walaupun enggak terlalu signifikan ya tapi tetep aja sih memang lumayan paling mahal sih diantara kompetitornya lah ya karena apa untuk varian Honda edisi 160 versi 2024 itu harganya di 39 juta 400 jadi di 39,4 juta bro memang sih enggak nyampe 40 juta sih beda 600 ribu cuman memang lumayan lumayan mahal ya dengan harga segitu jadi gini Bro varian termahal Honda edisi 160 yang dijual di Indonesia ini tersedia dalam empat pilihan warna nih dimana tiga warna yang sama seperti tahun sebelumnya yakni tokmed black tokmed red dan juga tokmed white nah lalu ketambahan warna baru yang mereka beri nama tokmed brown nah ini yang gue bilang tadi nih ada ada apa ya coklat gok yang ada padang pasirnya gitu nah warna coklat muda atau mungkin mirip seperti warna gurun pasir lah kurang lebih seperti itu mana pada tipe ini emblem di samping bodi semakin manis nih dengan laburan warna burn titanium nah begitu pula dengan pelak yang dan juga handlebarnya jadi warna pelaknya dan juga warna handlebarnya tuh warnanya yaitu dia burn titanium jadi auranya tuh makin mewah sih ini keren itu yang versi ABS lalu yang versi CBS nih Bro ya untuk edisi 160 2024 tipe CBS dijual di harga 36.200.000 OTR Jakarta ini lebih murah Bro namun gue sih lebih worth it an ngambil yang CBS ini karena cuma 36.200.000 aja nah versi tan murah juga punya empat pilihan warna nih diantaranya Dynamic Grey yang merupakan warna baru untuk melengkapi tiga pilihan warna yang sudah ada nah versi sebelumnya seperti Dynamic Black, Dynamic Red, dan juga Dynamic White jadi keren juga sih warna ini nih warna Grey ini Dynamic Grey ini abu-abu mantap nah teman-teman bisa milih yang ini nih kalau memang mau beli Honda EDV 160 versi 2024 nah kalau mesinnya ada perubahan nggak bang? nah untuk mesinnya tentu tidak ada perubahan mengusung mesin baru 160 cc 4.1 berpendingin cairan ISP Plus dengan sistem pembakaran VGX injeksi VGMFI lah ya nah ini mampu memuntahkan tenaga powernya tuh lumayan mantep nih mencapai di 11,8 kW di 8.500 RPM torsi pun berlimpah nih hingga 14,7 Nm di 6.500 RPM lumayan mantep lah untuk akselerasi dan powernya mantep nah berdasarkan hasil tes internal nih dengan metode WTM Euro 3 nih ya konsumsi bahan bakar menunjukkan di angka 45 km per liter ini fitur ISS nya menyalah nih bro ya lumayan lah ya 45 km per liter lumayan irit lah ya walaupun nggak seirit Suzuki Brookman Street ya kan ya itu tembus 52 km per liter itu iritnya kebangetan sih kurang lebihnya sih seperti itu untuk total pemberubahan apa aja yang ada di Honda EDV 190 2024 ini nah buat teman-teman semua yang pengen beli silahkan mampir ke dealer-dealer Honda terdekat aja karena ini sudah ada di dealer-dealer masing-masing saran gue kalau teman-teman mau beli EDV ambil yang CBS aja yang warna abu-abu itu keren banget oke jangan lupa komen like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga berat tau sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya